Hingga selasa 10 Juli 2018 terdata 15 dari 121 desa di Tabalong yang belum bisa melakukan pencairan dana desa tahap kedua Padahal pencairan sudah mulai dilakukan sejak bulan Mei tadi Salah satu desa yang belum bisa mencairkan dana tersebut Desa Tantahulu Kejamatan Tanta Padahal desa ini mengaku selalu tepat waktu dalam penyelesaian laporan cairan dana desa Namun di pencairan tahap kedua ini Desa Tantahulu mengalami kendala terkait mekanisme pencairan Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Tantahulu Bastian mengaku Terlambatan pencairan dana desa disebabkan karena terjadi perubahan dalam laporan kerja badan usaha milik desa Sehingga pembuatan laporan realisasi dana desa tahun 2017 juga mengalami keterlambatan Kendali demikian, Bastian mengungkapkan saat ini proses pengajuan dana desa tahap dua sedang diselesaikan Dan diperkirakan dalam satu minggu ini pencairan tahap kedua sudah bisa dilakukan Tantahulu sampai saat ini belum pencairan tahap kedua Gendalanya kemarin itu belum disemat, kita belum terrealisasi dana Jadi untuk pencairan tahap kedua itu realisasi dana 2017 itu harus terserap Itu salah satunya gendala kita yang untuk pencairan tahap kedua Besaran dana desa Tantahulu tahap kedua 2018 ini mencapai 272.232.800 rupiah Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan fisik di tingkat desa